Intro Untuk penggilingan beras itu basic utamanya itu 80% itu knowledge-nya ada di gabah Dan itu sudah saya dapatkan ketika saya menjadi petani Jadi 60% ilmunya itu sudah dapat pak Jenis gabah, kualitas gabah Itu didapatnya ketika kita jadi petani Nah sisanya dari mana teknikalnya itu Baiklah pada hari ini kita berjumpa kembali di acara Temu Bisnis Tahan Pangan Yang akan menghadirkan seorang milenial muda Yang kami undang pada hari ini Bernama Pak Deni Nama lengkapnya Pak Deni Nuradian CSP Selaku Direktur CV Sari Bumi Nusantara Dan Pak Samsudin Selaku Kepala Desa Kiarasari Kabupaten Subang Dan akan kita membicarakan tentang Apa kata milenial tentang investasi penggilingan padi modern Selamat datang Pak di acara kami Selamat datang Pak ya Sehat Pak ya Oke makasih banyak Pak Jadi ini relax aja Pak ya Gak usah kita santai aja Kita ngobrol bagaimana kita menggali Tentang industri penggilingan dari Pak Dani Baiklah Para sahabat dan milenial semua di seluruh Indonesia saya tanya ke Pak Deni tadi kan Pak Deni umurnya masih muda banget Pak ya saya salut Pak dengan Pak Dhani itu bisa disampaikan Pak kira-kira Bapak itu mulai terjun di industri pengilangan itu tahun berapa dan bagaimana memulai usaha ini di segimana terus sudah berapa lama membesarkan industri ini, silahkan Pak baik, terima kasih banyak Bapak perkenalkan saya Deni Nurhadi Ansa saya sekarang saat ini sedang belajar menjadi pengusaha beras Bapak sebelumnya Alhamdulillah saya pernah menimba ilmu di Institut Pertanian Bogor lulus tahun 2007 setelah itu saya sempat bekerja di perusahaan swasta nasional yang akhirnya tahun 2012 saya kembali ke kampung ke desa kelahiran saya menjadi petani menjadi petani padi menjadi petani ketan kemudian tahun 2016 belajar menjual apa belajar berjualan ketan karena kebetulan di tempat kami itu endemis ketan banyak petani yang menanam ketan ketan putih khususnya nah 2016 sampai 2020 itu belajar berdagang berbisnis ketan nah selanjutnya tahun 2020 karena banyak hal dan banyak faktor akhirnya bersama rekan dari Surabaya kita membuat suatu RMU untuk memenuhi kebutuhan beras Ketan kita Bapak terima kasih oh ya jadi tadi Bapak mulai itu mulai dari beras Ketan dulu Pak ya nah kemudian banyak permintaan dari sekitar kawasan Subang Bapak kemudian menggandeng bertemulah dengan seorang pengusaha dari Surabaya itu Pak ya baiklah ini industri penggilingan Bapak itu kan seperti kita ketahui industri penggilingan itu membutuhkan modal yang banyak Pak ya karena seperti kita ketahui di kami itu banyak memfasilitasi untuk pembangunan RMU modern dengan fasilitas ada dryer ada RMU ada berbagai macam alat-alat yang untuk mendukung penggilan tersebut nah untuk ini saya mau tanya ke Pak Dini sejauh ini untuk permodalan untuk Bapak investasi tersebut itu bisa diceritakan nggak Pak karena kan apakah Bapak menggunakan lewat bank kah ataukah ada investor kah atau bisa diceritakan sejauh mana Pak silahkan Pak Dini baik Bapak saya ingin membedah satu hal Pak ya jadi bisnis beras itu ketika kita berjualan beras itu sebetulnya kita itu bisnis trust Pak bisnis kepercayaan bisnis kepercayaan karena beras itu high apa namanya modalnya besar marginnya sedikit risiko lossnya tinggi sehingga yang dikedepankan itu trust jadi bisnis beras itu yang pertama harus diingat adalah bisnis trust nah kemudian kenapa saya bersama teman dari Surabaya berani membangun RMU ini karena memang kita sudah banyak mendapatkan trust dari konsumen Pak dari 2016 kita belajar apa namanya memenuhi keinginan konsumen itu juga tidak langsung bisa gitu kan komplain sana sini bolak balik sana sini gitu ya akhirnya kita belajar oh ternyata teman-teman apa teman-teman UMKM terutama senangnya itu beras ketan dengan spek tertentu gitu Pak nah itu jadi karena apa namanya penjualan juga sudah mulai berkembang sedangkan saya itu membeli beras ketan dari pabrik-pabrik yang lain yang disubang dari pengrajin-pengrajin beras ketan disubang nah akibatnya seringkali kualitas tidak stabil kualitas tidak stabil sehingga kita sulit sekali memenuhi standar konsumen akhirnya karena hal tersebut dan memang kita harus betul-betul menjaga ke apa namanya kepercayaan konsumen yaudah ya sudah lah kita coba membangun sebuah RMU yang apa namanya yang bisa menghasilkan beras yang bagus oke 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 sebelum ke Pak Denny saya ke Pak subsidi dulu ya biar kita berkembang ceritanya ini saya menarik Pak bahwa kok usaha Pak Denny itu tadi kan sudah sampaikan bahwa dia asli dari Subang Pak ya ini sehubungan dengan adanya industri penggilingan di tempat Pak Denny ini Pak Samsun yang sekaluku kepala desa itu bisa menceritakan Pak bagaimana awal mulanya Pak Denny ini bisa berhubungan dengan masyarakat setempat maupun bagaimana bisa industri penggilingan ini bisa diterima di tempat Pak Kadir silahkan Pak Samsun ya sebelumnya terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny memang betul Pak dulu pertama kita mau membangun pabrik ya kita itu emang kerja keras Pak yang pertama kita dalam artian di dalam desa kalaupun nanti ada pembangunan terkait di bidang pertanian yaitu beras utamanya ya itu kita harus pertama kita bersoliasis sosialisasi duduk dengan masyarakat terkait dengan dadadah nanti ada pembangunan pabrik beras di desa Kerasari yang pertama yaitu dari segi kita bersoliasisasi ya Pak apakah masyarakat di desa Kerasari respon atau tidak ternyata ternyata apa sih yang didapatkan dari hasil door to door kita ke masyarakat ternyata dia sangat respon Pak karena apa karena petani kalaupun nanti akan menjual hasil pandannya itu enggak kemana-mana tidak jauh tidak jauh kan gitu ya yang penting yang dekat gitu yang dekat tapi lancar keuangannya gitu kan itu kalau petani Pak terkait dengan masalah harga atau untung yang penting petani mah intinya jangan dirugikan itu Pak itu yang terutama yang kita jangan jadi tidak melihat oh siapa sih yang punya ini oh siapa apa yang dikatakan oleh Pak Dini tadi yaitu benar jadi kepercayaan dulu jadi kalau dari petani sudah percaya jangan kan ngasih uang Pak ngasih padinya aja bawa aja dulu oke siap sudah jadi uang gitu Pak oke sebelum kita lanjut silahkan Pak kita kopi dulu Pak ya kopi dulu ya oke diminum Pak biar lanjut lagi ayo Pak oke Pak kita kembali lagi ke Pak Dini Pak ya bisa Pak diceritakan Bapak kan tadi mulai dari industri beras ketan Pak ya sekarang sekarang udah di tahun 2020 pas sebelum covid itu sudah merindis untuk menjadikan beras premium bisa digambarkan Pak diceritakan itu bagaimana Bapak bisa memproduksi menjadi beras premium Pak baik Pak sebetulnya ada perbedaan signifikan Pak perbedaan nyata ketika kita membuat beras ketan mengolah beras ketan dan mengolah beras konsumsi yang biasa jadi ketan itu tingkat kesulitan mengolahnya itu tiga kali lipat dibanding mengolah beras jadi kalau kita sudah bisa mengolah beras ketan secara baik itu sudah dipastikan bisa bikin beras konsumsi juga tidak kalah baiknya karena ketan itu banyak sekali proses apa namanya proses proses di berasnya kan ketan itu warnanya transparan Pak nah agar menjadi putih itu banyak proses biokimianya Pak nah dan disitulah dituntut kesabaran kita keuletan kita ketelitian kita karena ketan itu ketan yang bagus apalagi kalau kita sadar betul bahwa sebetulnya ketan kita itu bersaing dengan ketan impor jadi bukan ketan impor yang mengganggu kita tapi justru keberadaan ketan lokal itu yang mengganggu keberadaan ketan impor karena sebelum adanya ketan lokal ketan impor dulu Pak kita ketan lokal baru dari 2011 2011 mulai banyak ditanam petani di Subang sedangkan impor dari berpuluh-puluh tahun lalu kita sudah impor ketan bahkan kita tukeran pesawat ya Pak ya kita sempat melukar pesawat dengan beras artinya produk ketan kita baru berkembang dari 2011 itu sudah diterima pasar sehingga bisa menggantikan produk ketan impor mudah-mudahan kedepannya produksinya makin tinggi kualitas beras ketannya juga makin bagus sehingga kita bisa bersaing dengan ketan impor oke Pak ini kan topik kita ini kan tentang industri pengiringan Pak kita seperti kita ketahui bahwa hampir di seluruh Indonesia itu industri pengiringan itu masih yang kecil-kecil Pak ya seperti kita lihat itu yang Bapak lihatlah bukan hanya di Subang hampir disuruh dari Aceh sampai Papua itu rata-rata masih kecil dan itu sangat sayang kita sayangkan tapi memang itu kan butuh modal Pak untuk menjadi industri pengiringan besar kembali ke Bapak ini kan salah satu milenial yang sudah berani berkecimpung di industri pengiringan itu bisa gak Pak Bapak gambarkan itu untuk memulai investasi itu kira-kira mesin-mesin apa aja sih Pak yang dibutuhkan untuk bisa menjadikan industri pengiringan yang kecil itu menjadi industri pengiringan Pak di modern Pak bisa digambarkan sedikit baik Pak jadi untuk membuat beras itu bagus atau pengiringan itu dikatakan modern itu kita minimal harus memiliki dryer Pak kita harus memiliki dryer jadi gabah itu sudah tidak dijemur lagi tapi kita masuk oven itu untuk apa untuk meningkatkan atau gak meningkatkan untuk menjaga kualitas gabah yang dihasilkan ke petani kasian petani sudah nanam 4 bulan sudah capek-capek ternyata gabahnya masuk ke pengiringan dijemur ada hujan 5 hari baru itu akhirnya gabah sebagus apapun rusak jadi berasnya itu jadi harus mutlak itu harus punya dryer dryer-nya bisa bed dryer bisa vertical dryer itu pilihan nah yang kedua kita RMU itu harus memiliki mesin-mesin seperti destoner kalau di RMU kan standar Pak ada ada mesin PK ada ayakan ada mesin polis itu standar paling standar tapi kita juga harus menambahkan mesin destoner agar gabah itu terhindar dari batu dari besi dari sampah berasnya kemudian juga kita harus memiliki shifter atau mesin grader nah itu untuk memisahkan mana menir mana beras pecah dua sama beras pecah kepala sehingga kita bisa diversifikasi produk oh ini produk beras kepala harganya sekian oh ini produk dengan beras dengan kepecahan 10% harganya sekian nah seperti itu Pak terus yang terakhir kita harus memiliki mesin polis air atau mesin kebi agar berasnya bersih dari debu dan selanjutnya kita harus memiliki mesin color sorter untuk apa namanya membersihkan beras dari yang beras-beras flag hitam beras-beras berwarna dan kotoran-kotoran yang tidak hilang karena karena destoner oke saya kembali lagi ke Pak Samsudin Pak ya tadi kan sudah disampaikan bahwa usaha pengiringan Pak Deni ini kan sudah mulai merintis dan sudah mulai berkembang Pak dan diterima di masyarakat itu saya juga dengar bahwa di tempat Bapak itu sudah ada namanya kampung inovasi Pak ya sudah berkerjasama dengan Institut Pertanian Bogor Pak ya bisa diceritakan Pak Kades itu sejauh mana sejak kapan sudah dirintis dan sejak kapan berkerjasama dengan Pak Deni bisa diceritakan Pak ya terima kasih Pak dan kebetulan saya sebagai kepala desa untuk berinisiatif ya Pak karena mengingat menimbang situasi kondisi di desa Kiara Sari itu mayoritas 99% petani dan untuk itu dan kebetulan ini aktif di desa juga yang punya ketua BUMDES badan usaha milik desa yang namanya Kiara Sejahtera ya sekaligus dirut SBN sekaligus Alumi IPB dan saya curhatlah kepada dia atau sharinglah kepada dia bagaimana sih kita menciptakan suasana di desa Kiara Sari agar para petani yang ada di desa Kiara Sari itu semangat semangat dalam kemudian untuk mencoba gitu mencoba di bidang pertanian rata-rata sekarang Pak begini di kelahiran tahun 1970 70 kebawah itu rata-rata sudah tidak ada yang namanya orang yang mau tandur Pak anak-anak mau tandur paling kebanyakan sekarang Pak masuknya ke pabrik ya Pak ya buru jadi buru Pak ya jadi buru nah untuk itu saya punya inisiatif untuk menciptakan lah gimana sih makanya dengan sharing dengan alumni IPB barangkali barangkali ini mah dari IPB bisa membantu keinginan saya atau keinginan desa Kiara Sari tersebut gitu Pak dan kebetulan saya tahun 2021 kemarinnya kita bulan puasa diundang malah Pak ke IPB malah semalam kita masih di sana ya dan kebetulan Pak Wabub Pak Wabub Pak Wabub Bupati respon Pak di kabupatenya juga karena saya punya inisiatif untuk mendongkrak lah di bidang pertanian gitu jangan sampai nanti kita kedepannya punya sawas sepetak atau dua petak itu dijual karena gak semangat gitu karena gak semangat dia menanam padi harus pakai tangan kan gitu karena Alhamdulillah adanya kampung inovasi Kabupaten Subang ya IPB kemarin sudah dimulai dari alat penanaman padi sampai penyemprotan pakai drone gitu dan panennya pakai kombin gitu Pak jadi selama ini pendampingan dari IPB itu sudah mulai dari penanam sampai panennya sudah masuk semua Pak coba bisa digambarkan lagi Pak itu pendampingan dari IPB itu dalam bentuk apa lagi Pak kalau dari pendampingan dari IPB itu bukan dalam arti berbentuknya alat modernisasi terkait dengan pengamatan hama pengamatan hama itu sekarang masih ya anak-anak alumni dari IPB ya untuk pengamatan hama padi yang khususnya di program kampung inovasi IPB ya yang kemarin kampung inovasi IPB itu perkiraan 115 sektar sudah mulai ya sudah mulai 115 sektar Pak gitu dan kebetulan sampai sekarang Pak masih masih bertambah terus Pak ya bertambah karelnya ya iya iya dan dari anak-anak IPB juga alumni IPB untuk pengamatan hama sekaligus kita kemarin ada itu lagi ya dari kesuburan tanah kesuburan tanah Pak kesuburan tanah gitu makanya kalau kesuburan tanah nanti Kirasari yang paling pertama kesuburan tanah itu sudah di kembali ke Pak Dhani tadi kan Bapak untuk bahan baku masalah gabah itu kan diambil dari sekitar Sumbang Pak ya bisa diceritakan Pak berapa sih Pak kebutuhan untuk industri pengirian Bapak ini untuk bisa memproduksi beras itu kira-kira berapa ton kah terus bisa disampaikan Bapak itu ambil dari mana aja Pak ya untuk kebutuhan gabah itu rata-rata kita butuh sehari 80 ton itu kalau gabahnya ada karena kan penggilingan juga banyak gabah juga kita sering berebut Pak kita biasanya ambil dari sekitar desa Kirasari kemudian kita prioritaskan yang dari Subang kalau misalkan sudah gak ada atau sudah berkurang baru kita ambil dari Indramayu Karawang tapi khusus ketika bulan-bulan gak ada panen biasanya bulan 12 1 2 itu kita biasanya suka dapat kiriman dari Lampung maupun dari Jawa Tengah dari Banten juga kita suka dapat kiriman karena di daerah-daerah itu ada yang panen bulan terus ini satu lagi bahwa rata-rata begini Pak rata-rata penggilingan itu kan juragan-juragan rata-rata juragan yang punya sawah banyak kemudian dia bikin penggilingan beda dengan saya saya itu bukan basicnya bukan orang kaya apa namanya nyawah juga sewa nah itu gimana caranya dapat gabah caranya dapat gabah dari petani sekitar itu ya kita bantuin petaninya produksinya bagus karena basicnya penggilingan padi itu tidak menghasilkan tidak membuat beras penggilingan padi itu mengolah gabah menjadi beras siapa yang membuat beras yang membuat beras itu para petani makanya perlu di kita sentuh kita rangkut di edukasi kita bareng-bareng agar petani produktivitasnya tinggi karena memang kalau kita merasakan betul ya petani yang produktivitasnya tinggi dengan petani yang produktivitas rendah itu jadi berasnya beda pak misalkan sama-sama varietasnya ceherang nah petani yang produktivitasnya di atas 7 ton per hektare itu menjadi berasnya bagus pak random ini juga bagus otomatis harga pokok produksinya kurang nah tapi petani yang produktivitasnya per hektarnya di bawah 5 ton itu berasa juga kurang bagus pak rendemennya juga kurang otomatis dengan harga gabah yang sama biaya produksinya lebih tinggi nah berdasarkan kesadaran itu saya merasa penting untuk bersama-sama desa membuat petani desa Kiarasari itu produktivitas tinggi salah satunya dengan program kampung inovasi ini tadi kan bapak sudah ceritakan dari mulainya bapak mendidikan usaha ini sampai sekarang berjalan ini kan kita kalayaknya ini kan kita tema kita itu bagaimana kaum milenial itu tertarik di industri penggelingan bisa disampaikan pak kiat-kiat atau bagaimana motivasi kepada kaum milenial agar bisa lebih banyak lagi kaum milenial bisa terjun di industri penggelingan karena kita lihat kan industri penggelingan kita itu kan masih yang kecil-kecil pak bagaimana kaum milenial ini bisa tertarik bergerak di bidang industri penggelingan ini silahkan pak jadi yang namanya bisnis itu kan tidak ada yang enak pak ketika kita memutuskan menjadi wira usaha ataupun bahasa kerennya entrepreneur artinya kita harus siap bekerja 16 jam per hari nah di bawah tekanan tanpa ada kepastian itu untuk menjadi ketika kita memilih untuk menjadi entrepreneur kan kita harus menghadapi itu kan harus siap menjalani itu kan menjalani ketidakpastian harus bekerja apa namanya lebih berat dibanding yang lain yang tentu saja belum tentu menghasilkan gitu jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur itu tidak segala sesuatu itu tidak langsung besar tidak ujug-ujug instan gimana gitu semua itu berproses dan apa harus dimulai dari hal yang kecil juga karena kita butuh sekali banyak belajar sampai kita benar-benar ekspert di bidang itu khusus untuk beras itu kita karena kebetulan saya basicnya petani Pak alumni IPB petani jadi seolah-olah nyambung padahal di tengahnya tidak begitu juga gitu ya ketipu juga ya nabrak-nabrak sana-sini juga biasa lah namanya pengusaha kan seperti itu itu resiko dalam kejadian hidup tapi apa namanya satu hal yang saya dapatkan itu ketika kita bekerja bersungguh-sungguh kita mendahulukan orang lain dibanding kita insya Allah pertolongan itu datang dari mana saja Pak untuk penggilingan beras itu basic utamanya itu 80% itu knowledge-nya ada di gabah dan itu sudah saya dapatkan ketika saya menjadi petani jadi 60% ilmunya itu sudah dapat Pak jenis gabah kualitas gabah itu didapatnya ketika kita jadi petani nah sisanya dari mana teknikalnya itu saya belajar otodidak berguru kepada pabrik-pabrik yang yang saya ambil berasnya kan dari 2016 sampai 2020 saya masih beli beras pakai kemasan sendiri Pak jadi bahasa kerennya maklon lah bahasa kerennya maklon jadi saya bawa kemasan eh saya pesen dong 10 ton beras ketan pokoknya tapi pakai karung saya ya gitu jadi sambil kita memperkenalkan merek ke konsumen nah setelah apa bertahun-tahun gitu berbulan-bulan bertahun-tahun biaya belajarnya juga tidak sedikit capek terutama ya terutama capek di komplain dan lain-lain di komplain dan lain-lain itu kan itu bagian dari kita belajar Pak kalau kita gak di komplain kita gak tahu kualitas kita seperti apa ketika-ketika oh ya berarti kita harus terus lagi terus lagi terus lagi terus belajar lagi dan besar itu hanya angka aja sih Pak besar kecil itu hanya angka karena yang apa yang paling penting itu kan kita menikmati bisnis ya bisnisnya itu kita menikmati prosesnya karena udah bisnis itu yang berharga itu itu seringkali itu bukan margin Pak yang berharga itu yang membuat kita bahagia itu seringkali pekerjaan bisa terselesaikan karyawan bisa gajian tepat waktu pembayaran dari konsumen tidak ada yang macet gitu kan konsumen loyal itu sering men-transfer uang duluan sebelum barangnya dikirim yang seperti-seperti itu lebih membahagiakan dibandingkan dengan apa margin yang didapat oke jadi kembali lagi ke Pak terakhir Pak Pak Sabsinin Pak ya kira-kira kiat-kiat dari Pak Kades itu bagaimana menggambarkan bahwa kerjasama dengan Pak Deni itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih Pak ya biar nanti desa-desa di seluruh Indonesia itu bisa mencontoh Pak bagaimana ada kampung inovasi ini itu bisa ada di seluruh Indonesia bisa digambarkan Pak ya terima kasih Pak terkait dengan adanya kampung inovasi mungkin secara keseluruhan kita itu desa mungkin dengan lembaga-lembaga terkait itu harus sinergis ya Pak apalagi dengan kita ada yang namanya toko masyarakat lembaga stakeholder mungkin ya kita sosialisasikan agar para petani-petani yang ada di desa Kirasari itu menjadi semangat menjadi semangat untuk menjadi petani milenial gitu jangan sampai kita punya sekotak sawah itu dijual atau ditinggalkan gitu untuk itu mungkin kiat-kiat dari desa dengan CP ya SBN mungkin kita harus kerjasama ya bahu-membahu gitu kan jangan sampai kita sudah punya program kampung inovasi yang mungkin dari segi yang lain itu angkat jempol Pak angkat jempol buat kampung inovasi yang ada di kabupaten Subang terutama di desa Kirasari ya mungkin nanti kedepannya saya mohon maaf apabila kami atau desa ya termasuk dengan yang punya CP SBN mungkin nanti sewaktu-waktu mungkin saya datang ke sini ya Pak mungkin tadi minta bimbingannya ya minta bimbingannya atau bantuannya terkait dengan kampung inovasi di kabupaten Subang ini gitu Pak satu lagi Pak sebelum kita selesaikan ini ini kan gaungnya kemudian pertanyaan itu adalah ada gerakan namanya gratis Pak gerakan 3 kali ekspor itu gimana Pak perusahaannya Pak Deni itu apakah ada rencana juga untuk mengekspor hasil dari berasnya itu dan apakah sudah memiliki syarat-syarat Pak untuk persyarat ekspor bisa dicetakan sendiri Pak baik Pak jadi apa namanya untuk ekspor untuk kualitas ekspor kebetulan kami pernah bekerjasama dengan salah satu BUMN Sang Hyang Sri untuk ekspor ke apa ke Arab Saudi ya kita ekspor Sang Hyang Sri ke Arab Saudi jadi Sang Hyang Sri membuat beras ekspornya di tempat kita itu artinya kami sudah bisa untuk membuat kualitas ekspor kemudian juga kita pernah mengerjakan ekspor dari BUMN PPI yang ke Afganistan bantuan dari kementerian luar negeri itu dikerjakan di tempat kami jadi insya Allah kalau dari sisi kualitas membuat beras ekspor kami bisa nah hanya saja ketika kita mengekspor sendiri itu ada banyak faktor Pak yang pertama masalah perizinan masalah perizinan terus terang kami karena kami tinggal di kampung Pak masih awam dan mohon bimbingannya juga dari Kementerian Pertanian supportnya juga untuk mengurus perizinan-perizinan terkait merek terkait emutu dan lain-lain kemudian juga apa namanya mohon bantuan juga marketnya Pak dibuka kalau dari Kementerian Pertanian sering berhubungan dengan negara luar itu mohon diinformasikan kami apa yang disukai oleh pasar itu pasar luar negeri seperti apa itu kami terus terang mohon bantuannya dari Kementerian Pertanian yang terakhir adalah dari sisi permodalan terus terang kalau ekspor itu kan kita ada sistem apa namanya DP sekian nanti nyampe sana dikirim sekian itu terus terang kalau untuk penggilingan-penggilingan yang belum besar seperti kami ini itu kita masih agak kesulitan barangkali nanti misalkan kalau misalkan ada pesanan ekspor sekian 100 ton PO-nya itu bisa kita jaminkan ke bank untuk pembiayaan karena kan termnya biasanya sampai 45 hari baru dibayar itu kan cukup memberatkan karena kan marginnya juga tidak banyak kalau beras itu jadi kalau khusus untuk beras itu ya mungkin itu tapi saya melihat beras kita itu tidak kalah tidak kalah mutunya dengan beras dari negara lain dari Vietnam dari Thailand apalagi ketika kita seperti BUMN Sang Hyang Sri mereka menargetkan pasar Arab Saudi untuk jamaah umrah dan haji yang makannya juga orang Indonesia jadi beras kita memang ada rasanya dibandingkan beras dari luar negeri jadi preferensinya juga bagus apalagi kalau kita bisa dibimbing sampai oh disana konsumennya senangnya seperti apa itu kita lebih sip lagi oke baiklah terima kasih kami sampaikan pada hari ini kita telah menyelesaikan temu bisnis dan pangan di episode apa kata milenial tentang industri penggelingan padi modern untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada pembicara dan kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan tema dan materi yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih